Lahan pertanian di wilayah Pemalang Jawa Tengah terancam, tidak bisa tanam. Hal itu menyusul keringnya sejumlah bendungan utama di daerah itu akibat musim kemarau. Seperti yang terjadi pada bendungan yang berada di desa Sungapan, kecamatan Pemalang, saat normal bendungan Sungapan memiliki debit air hingga 2.700 liter per detik. Namun saat musim kemarau kali ini, bendungan mengering dan hanya terlihat fondasi bendungan yang dipenuhi dengan sampah. Keringnya bendungan menyebabkan irigasi lahan sawah di Pemalang terganggu dan terancam tidak bisa ditanami. Sejumlah petani berusaha mempertahankan air ke lahan mereka dengan menggunakan air sumur yang disedat dengan pompa. Untuk itu petani harus membayar 100 ribu rupiah setiap akan mengairi sawahnya. Pemalang terakhir